Intro Baik teman-teman sekalian Kita tutup dengan sebuah kisah Yang kita rangkumkan insyaallah Tentang masalah orang kalau bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kepadanya banyak sekali manfaat Kisah ini teman-teman sekalian Kalau sudah ada yang pernah dengar Anggap insyaallah review ilmu Kalau ada yang belum dengar Anggap insyaallah tambahan iman Kisah ini saya berikan nama dengan kisah Sebuah terong Ada seorang anak muda Di Damascus di ibu kota Syria Di zaman tabi'in dulu Pernah datang ke sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah Masjid At-Taubah ini zaman tabi'in ada Ada seorang tabi'in masyur disitu tinggal jadi imam Juga jadi alim mengajar tiap hari Anak muda ini datang lalu berkata Wahi imam, imam kalau kita kiai Wahi imam, saya datang dari luar Damascus Miskin, tidak punya apa-apa Tapi saya mau belajar agama Boleh gak saya numpang tinggal di masjid bersama anda Saya bantu-bantu lalu saya hidup bersama anda Maksudnya makan, minum bersama anda Kata ya, Syekh itu silahkan Nah masalah Tapi harus sabar Ya ikutin kehidupan saya Apa yang saya makan, kau makan Apa yang saya minum, kau minum Kata anak muda ini baiklah Anak muda ini cerita Dia bilang Setelah tiga bulan Saya tinggal dengan Syekh saya Ternyata Syekh saya ini orang yang sangat zuhud Luar biasa Ada makanan makan Tidak ada makanan puasa Dan hari ini sudah tiga hari kami puasa Sahur dengan sebutir kurma Segelas air Buka puasa juga begitu Tapi ini sudah hari ketiga Syekh saya masih kuat Saya sudah tidak kuat lagi Dia bilang Saking tidak kuatnya Saya bungkukan punggung saya Menekan perut saya Supaya lapar saya hilang Dalam keadaan begitu Syekh saya datang menggacaukan pikiran saya Sambil berkata Wahi anak muda Di benak saya terlintas Sekarang sudah halal Buat kau mencuri makanan Kalau kau tidak curi makanan Kau mau makan dari mana Akan mati kelaparan Minta sama gurumu Gurumu gak punya Minta-minta sama orang Gurumu larang Minta-minta sama orang Sekarang kau curi makanan Sepotong roti Yang penting tidak mati kelaparan Dia bilang dalam kondisi Saya berkecamung pikiran syekhan begitu Saya berpikir mencuri makanan Di rumah di sebelah masjid Zaman dulu teman-teman sekalian Dinding masjid tidak seperti kita sekarang Ada tembok Jadi zaman dulu itu bisa dari tanah liat Atau kalau mau kuat Batang kurma ditebang atasnya Ditebang akarnya Ditancapin Lalu didempet-dempetin Jadi dinding yang kuat Dan rumah orang sama masjid Berdempetan dindingnya Dia naik lah Dinding masjid dari belakang masjid Dia naik mau mencuri makanan Di rumah yang pertama Dia mau masuk mencuri Di sebelah masjid Itu dia lihat ada tiga perempuan Yang tidak tutup auratnya Lagi nelun kulit domba Dia alihkan pandangannya Karena dia tahu yang bukan mahrumnya Haram untuk melihatnya Dan itu bukan tujuannya Dia ingin cari makanan Dia pindah ke rumah kedua Waktu dia pindah ke rumah kedua Dia lihat dari atas rumah Karena pakai pelapa-pelapa kurma Jadi kelihatan Gak ada orang Tapi ada bawang masakan Kena laparnya Dia turun ke dalam Dia masuk ke dapur Ditemukan ada panci Yang lagi dipakai masak Dengan kayu bakar Di dalamnya ada Waktu dia buka Air yang sedang gerebus Dua buah terong yang sudah mateng Karena lapar sekali Dia ambil sama dia terong satu Lalu digigit Sementara dia punya Teman-teman sekalian Dia bilang Dia ceritakan tentang dirinya Waktu saya sebentar punya Dan sangat lapar Saya sudah buru-buru Ingin menelannya Tapi tiba-tiba muncul Ketakwaan saya pada Allah Muncul ketakutan saya pada Allah Kepatuhan saya sama Allah Lalu saya berkata Dengan diri saya Subhanallah Syaitan berhasil Membuat saya melakukan Tiga dosa sekaligus Yang pertama Masuk rumah orang Tanpa izin Dosa Yang kedua Mencuri Mengambil terong itu Dan yang ketiga Saya sedang memakan Makanan yang haram Tiga dosa sekaligus Maka dia bilang Tidak mungkin Allah membuat saya mati Kelaparan Karena meninggalkan yang haram Karena nabinya Muhammad SAW Sudah bersabda Mantara Kasya'nillah Abdalau khairan Amin Siapa yang meninggalkan sesuatu Karena Allah Allah akan menggantikan Yang lebih baik darinya Lalu saya lempar Gumpalan makanan terong itu Ke lantai dapur tersebut Lalu saya kembali ke masjid Dan masih ada pengajian Saya tidak bisa tangkap Apa yang sedang dibahas Karena laparnya Waktu bubar pengajian Dia bilang Guru saya duduk di kursinya Saya pun duduk di tiang Salatu yang masjid Ada satu orang tua Di belakang masjid Lalu masuklah seorang wanita Dari pintu masjid Bercadar Berbicara dengan guru saya Sambil guru saya Menundukkan pandangannya Setelah itu Guru saya mengangkat kepalanya Lalu melihat ke arah saya Dan memanggil Kesinilah muridku Datanglah saya Kata anak muda ini Lalu ditanya oleh guru saya Apa kau sudah menikah Dijawab oleh muridnya Belum Lalu ditanya dua kali Apa kau ingin menikah Dia tidak jawab Apa kau ingin menikah Tidak jawab Sampai tiga kali Apa kau ingin menikah Dia tidak jawab Lalu kata anak muda ini Wahi imam Wahi syik Ya guru saya Saya setelah Allah subhanahu wa ta'ala Hidup saya bergantung pada anda Apa yang anda makan Saya makan apa Saya minum Saya minum Sekarang sudah tiga hari Kita punya makanan dan minuman Puasa Dan saya sangat lapar Kalau saya nikah Saya mau beri makan Dari mana istri saya Lalu kata syihnya Ini perempuan di sebelah saya Yang bercadar Baru selesai masa idam Meninggal suaminya Empat bulan sepuluh hari Dan dia ditinggalkan harta yang cukup Dia masih muda Dia takut fitnah Dia ingin saya carikan jodoh Saya anggap kamu cocok Kamu mau Dia bilang iya Tanya perempuan kamu mau Dia bilang iya Syihnya keluarin kendi dari kamar Dikasihkan jadi mahar Panggil walinya perempuan Panggil dua saksi Kalimat akad Selesai Hitungan menit Lalu kata syihnya Pulanglah ke rumah istrimu Saatnya sekarang kamu pulang Udah Nanti kalau mau sholat Mau ibadah Silahkan datang ke masjid Sudah gak perlu lagi numpang di masjid Pulanglah dia sama istrinya Dia ceritain Saya jalan sama istrinya Saya masih malu-malu Baru nikah Dan ini kan memang Hitungan menit nih Dia baru tadi kelaparan Tiba-tiba sekarang sudah nikah Dia bilang Saya jalan Keluar dari masjid Lewat di rumah pertama Yang dia tadi manjat mencuri Mau mencuri Dilewatin sama istrinya Begitu masuk Di depan pintu rumah kedua Yang dia manjat Istrinya berhenti Buka pintu rumah Lalu berkata Masuklah suamiku Ini rumah kita Rumah yang tadi dia mencuri nih Maka dia pun bilang Saya masuk ke ruang tamu Saya melihat di atas Ini benar rumah tadi Yang saya masuk mencuri Istrinya bilang Wahai suamiku Tadi saya dengar Anda sudah tiga hari gak makan Mau makan Dia bilang iya Istrinya masuk ke dapur Ditemukan apa Panci terbuka Terong yang sudah digigit Ini kisah nyatanya Tiba-tiba Perempuan ini bilang Siapa yang makan terong saya Spontan Teriak gitu kan Pada saat dia teriak Maka Laki-laki ini Mengucapkan kalimat begini Ini dari saksi bahasan kita Dia mengatakan Kesinilah istriku Demi Allah Begini ceritanya Koronologisnya Saya manjat Saya turun Saya lapar Saya makan Dan demi Allah Sebelum saya telan Karena saya takut sama Allah Saya lempar Ke dapur Ke lantai dapur Dan belum kering Gitu kan Maka Perempuan ini Mengucapkan kalimat Saya berharap Semua muslim Di belakang sana Juga punya iman Seperti ini Kata para ulama Ucapan wanita ini Perlu diukir Dengan ukiran emas Kena menandakan Iman yang luar biasa Kata dia Wahai suamiku Engkau meninggalkan Segumpal makanan Haram Allah jadikan Makanan itu Pancinya Rumahnya Pemilik rumahnya Jadi milikmu sekarang Allah bukan hanya Hilangkan laparnya Makanannya dikasih Pancinya Rumahnya Pemilik rumahnya Sekarang jadi milik dia Orang yang bertakwa Kepada Allah Diberikan jalan keluar Teman-teman sekalian Jadi bertakwalah Sama Allah Hanya patut dan tuntuk Kepadanya Semua yang baik Di mata Allah Semua yang buruk Buruk juga di mata Allah Dan jangan pedulikan Urusan dunia ini Jalankan sesuai dengan Apa yang Allah S.W.T. inginkan Allahuakbar S.W.T. S.W.T.